Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, malam ini kita bicara soal Menteri, siapa saja calon Menteri, dan masih bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Pak JK, banyak yang sudah menunggu Pak, kapan persisnya akan diumumkan Kabinet Jokowi JK? Ya, seperti saya katakan tadi, kan harus kita rampungkan, bukan hanya nama, tapi keseimbangan dan harmoninya, tetap mengecek keahliannya dan begeraunya, tentu dibutuhkan 1-2 hari lagi lah, sehingga akan lebih mantap, karena ini kan untuk bekerja 5 tahun ke depan. 1-2 hari artinya Kamis atau Jumat Pak? Saya kira minggu ini. Masih dalam minggu ini? Tunggu aja lah, Pak. Sudah tidak sabar, ingin tahu Pak, kalau begitu Pak JK, kalau waktunya pun masih rahasia, minimal yang malam ini ada di Mata Najwa Pak, ada Mas Romi, Mas Yudi, Mbak Eva, 3 politisi, namanya masuk tidak Pak? Semuanya dalam pertimbangan. Semuanya dalam pertimbangan. Kalau orangnya Pak Yusuf Kala, yang masuk siapa Pak? Orangnya Pak JK yang masuk siapa? Aku orangnya Pak JK. Semuanya ngaku orangnya Pak JK nih Pak. Pada waktunya, namanya sebuah presiden dan wakil-wakil presiden, kan akhirnya seluruh raya Indonesia kan orang kita semua, kan sama. Pak JK, kalau begitu soal P3, ada ketua umumnya di studio Mata Najwa. Apakah P3 resmi dipertimbangkan nama-namanya karena sudah mengatakan bergabung dalam koalisi Jokowi-JK? Iya, karena P3 mengajukan tentu sebelum tanggal 20 kemarin, jadi pastilah menjadi pertimbangan kita. Dapat berapa kursi Pak jatahnya P3? Wah, lagi dihitung, lagi dihitung. Pak JK, apakah jika Anda membandingkan Pak dengan 10 tahun yang lalu pada saat proses pembentukan kabinet, dinamikanya tampaknya berbeda ya Pak? Apa faktor utama yang membuat kali ini tampaknya, setidaknya dari luar, tampaknya sangat berhati-hati Jokowi-JK? Sama, 2004 itu juga sama. Itu 2004 setengah jam sebelum pengumuman juga masih ganti, karena ada yang tidak cocok begitu. Setengah jam sebelum diumumkan, sehingga jam, diumumkan kan jam 11 malam, setengah 11 baru rampu. Jadi sama saja. Sampai detik-detik terakhir masih bisa berubah? Perlu di cek satu persatu. Sampai detik-detik terakhir? Oh iya, karena... Karena sifat tahu ada informasi yang datang belakangan, bahwa ini lebih baik daripada ini, atau gimana itu memang, atau tidak cocok, atau kemudian dapat laporan dari berbagai pihak, tentu kita harus sesuaikan dengan itu. Pak Jika, kalau nama-nama yang diajukan oleh partai politik, apakah itu banyak yang Anda tawar, Anda dan Pak Jokowi tawar, atau menerima menelan bulat-bulat apapun, atau siapapun nama yang diajukan oleh partai-partai pendukung, Pak? Secara resmi, caranya adalah, katakanlah suatu partai yang pantas mendapat kursi tiga, kita minta double, calonnya enam. Jadi, kita yang mengatur di mana cocoknya, yang tadi itu tiga orang, kalau minta dua, kita minta empat, supaya kita menyesuaikan apa yang, apa itu kementerian yang sesuai. Oke, jadi selalu dua kali lipat dari jumlah yang akan ditempatkan, portofolionya pun yang menentukan, bukan dari partai, tapi dari Pak Jokowi dan Pak JK ya? Oh, bukan, nanti semuanya ingin jadi Penteri SD, bagaimana caranya? Itu yang paling favorit ya Pak, SDM? Semua, semua contohnya. Kalau mau Menteri Keuangan semua gimana? Atau Tuan CD, SDM, atau BUMN semuanya. Jadi, portofolio itu semuanya tergantung keputusan dari Jokowi JK, tetapi nama-namanya yang kemudian diserahkan ke partai politik. Baik, saya ingin kasih kesempatan Mas Romy, Anda mau bicara dengan Pak JK, atau Mas Yudi, Anda sudah sering bertemu, jadi tidak usah lah Mas Yudi, dari P3 saja. Ya, terakhir ketemu dengan Pak JK hari Minggu juga sebenarnya, setiap hari kita ketemu sama Pak JK. Pak JK, selamat malam Pak JK. Pak JK, saya kira kami tentu mendoakan agar Pak Jokowi dan Pak JK dapat segera mengambil keputusan terhadap susunan kabinet yang ada, agar memang yang ditunggu oleh rakyat kita adalah kabinet kerja yang segera bertindak dalam sekian hari setelah pelantikan. Tentu dari P3 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proses-proses politik yang berkembang, tanpa harus menganggu hak prerogatif presiden dan wakil presiden. Karena itu, kita ikuti Pak JK secara seksama. Mas, boleh dibuka tidak nama-nama yang diajukan oleh P3? Ya, pada prinsipnya yang disampaikan oleh P3, sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh presiden dan wakil presiden. Dan sampai saat ini memang kita belum menerima kompetensi apa yang dimintakan oleh presiden dan wakil presiden. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak JK, bahwa memang proses yang mengiringi pemilihan ini kan interaktif. Artinya tidak bisa kemudian kita menyodorkan nama, kemudian oh ternyata tidak cocok kompetensi atau portofolio yang diberikan. Karena itu, portofolio apa yang diberikan, maka kemudian akan kita sediakan kader-kader terbaik yang kita miliki. Oh, jadi sampai sekarang belum nih? Sampai sekarang belum ada portofolio apa yang disampaikan. Jangan-jangan tidak masuk ya Pak P3, kok sampai sekarang belum Pak JK? Ya tentu, tentu. Entera juga sebabnya karena Romi ini telah masukkan nama. Jadi terpasar telat gitu kan semuanya. Gimana Pak JK? Masih harus menunggu? Ya karena P3 ini ketuanya Romi telat kongresnya. Jadi telat juga, akhirnya semua telat gara-gara itu. Mas Toto, saya minta Anda untuk juga menyampaikan sesuatu ke Pak JK. Apa ya? Saya yakin Pak JK mukanya sudah mumet juga gitu. Tapi begini Pak JK, mungkin kita tahu ada budaya baru, ada terobosan ketika ada transparansi dilempar ke KPK dan PPATK. Ada kepercayaan publik yang lebih besar lah, walaupun harus berkorban dengan waktu yang lebih lama. Yang sering dipertanyakan apakah transparansi ini hanya berhenti pada level pemilihan. Atau misalnya, orang sering mengatakan kalau dulu ya, UKP 4 katanya kerjanya memberikan raport. Tetapi kemudian raportnya cuma dipegang oleh Pak Presiden saja. Nah saya pikir kalau memang ada budaya transparansi yang akan menjadi sebuah terobosan baru buat Perdana Joko IJK. Pertanyaan saya apakah itu akan kemudian dibuka? Saya tidak tahu seperti anak-anak SD SMA begitu misalnya, per semester kah, sehingga kemudian masyarakat akan bisa memantau. Tetapi dengan indikator yang jelas bukan dengan subjektivitas. Pak JK, bagaimana setelah ini? Setelah nama-nama ditentukan, yang penting kan kemudian bagaimana kerja-kerja-kerja. Sistem kerja sekaligus juga sistem penilaian akan seperti apa Pak? Ya begini, tentu penilai yang paling penting kan hasilnya ya, dicapai dan proses dan hasil. Kalau seperti sekolah, yang memberikan raport kan kepala sekolah, bukan bagian administrasi sekolah. Jadi kalau P3K itu kan bahagian administrasi, masa yang memberikan raport? Yang memberikan raport itu kepala sekolah. Jadi presiden yang menilai, bukan instansi di luar presiden. Jadi dalam bayangan Pak Isof kala nanti, itu akan penilaian itu minimal bisa diketahui oleh publik atau tidak Pak JK? Atau itu memang betul-betul hanya Menteri yang bersangkutan dan Jokowi JK yang tahu? Oh ya tentu kan sangat mudah, dilihat hasilnya, targetnya, skedulnya dicapai tidak. Atau ada pertumbuhan yang bagus tidak. Itu kan, itu kan mudah rapornya di situ. Tapi tidak dinilai hanya sekedar administratif. Dan yang harus menilai itu atasan. Dalam hal ini, Jokowi JK. Baik, Pak saya masih mau coba tanya sekali lagi. Pak Pubik tentu mengikuti setiap hari. Tidak bisa setiap hari, tapi akan ada secara berkala. Pak, karena saya masih penasaran, saya mau tanya walaupun berulang. Dan saya berharap Bapak bisa menjawab. Jadi kapan Pak JK diumumkan Menterinya Pak? Satu-dua hari. Nanti pasti Anda diundang. Pasti Anda diundang. Pasti. Tunggu aja undangannya. Kita tunggu sama-sama Pak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak Jekan. Kita akan break, kita akan membahas. Masih dengan narasumber yang ada di studio. Tetaplah di Mata Najwa kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.